Sekarang kita pindah ke bawah, ini adalah anak-anak dengan provokusi yang lebih tinggi, di 3, 4, 5 tahun. Seperti ini, Madari, Madari sudah mulai berimbangannya, sudah mulai beranyak model balok yang dipakai sama Madari. Kemudian kesini, terima kasih Nino. Dan ini Nino, Nino juga sudah membuatnya dengan beragam pelarannya, ada beragam bentuk balok yang dibuatnya. Dia sudah juga bisa bercerita bahwa ini adalah rumah, karena memang beliau ini bisa berdaya. Nah, kemudian sudah kesini, kan Naya. Nah, Naya ini, 2 tahun tapi sudah selesai, anak-anak yang mendekati 3 tahun, dia sudah mulai berbentuk, sudah ada beragam lelokan yang dibentuk, seperti ini. Nanti biasanya setelah ini, selama mereka sudah selesai, ini juga akan menanyakan, apa sih yang mereka buat, karena mereka untuk diminta untuk bercerita. Ini sebenarnya, Mbak Erchen, baik. Ini lagi, Mbak Erchen, baiklah juga masih selesai, ya. Mengubah ini, Indonesia. Kenapa ini, Mbak Erchen? Mbak Erchen? Kenapa ini ya, Mbak Il? Ini, Mbak. Ini ya, Syena? Jadi, masing-masing kelompok ini yang membuatnya itu, terlihat, dapat lihat dari usianya. Jadi, selain itu masih lebih mudah diusian, mereka akan menjadi selesai benar-benar. Itu adalah proses belajarnya.